Bosen berwisata ke lokasi yang itu-itu saja setiap liburan tiba, mungkin kamu harus mencoba satu lagi lokasi wisata yang kekinian. Bagi generasi milenial, tidak pernah lepas dari gawai dan juga sual foto, dan kemudian diunggah ke media sosial. Nampaknya harus mencoba berkunjung ke lokasi bernama Dream Mansion. Lokasi yang berada di UTC Hotel Sumarang, Jalan Kelut Raya No. 2 Sumarang ini menghadirkan pilihan spot foto yang beragam. Yang unik dari wahana swafoto ini adalah hadirnya visualisasi ruang tematik 3 dimensi, dan model seperti ini diklaim baru ada di Jakarta, dan kini hadir di Sumarang. Ini berbeda dengan wahana swafoto yang ada, di mana biasanya menghadirkan dua dimensi saja. Ide membuat Instagram Mabel Exhibition ini berawal dari beberapa kali mengunjungi spot foto Instagram Mabel di berbagai kota, baik dalam maupun luar negeri. Dan kemudian muncullah ide membuat spot foto yang bisa menjadi daya tarik bagi kaum milenial maupun keluarga, dan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Semarang. Setelah kita visit ke beberapa kota, kita traveling ya sama beberapa kota gitu, kita mengacu juga pada saat ini kaum milenial itu, senang sekali foto selfie. Yang utama, yang kedua setelah foto selfie mereka di upload ke Instagram. Wahana swafoto ini hadir dengan konsep Instagram Mabel Exhibition. Terbesar di kota Semarang dan dibuka pada awal Ramadan 2019 ini. Terdiri dari 12 unit ruangan berbeda tema, mulai dari Fly Me to the Moon, yang menghadirkan ayunan dan visualisasi bulan dan meteor. Sedangkan di wahana Oreo Rio, kamu bisa mencoba naik mangkok berisi jajanan Oreo. Lalu ada Ice Cream for Ice Cream, Banana Nana, Domextrix, Window of the Worlds, Denim Gallery, hingga I'm So Excited and Delicious. Tak hanya itu saja, ada juga ruang Back to 90. Belum puas juga dan pengen sesuatu yang berbeda lagi? Jadi, coba masuk ke ruang Rain of Light dan Lantern Garden. Dijamin hasil jepretan foto akan lebih beda dan unik. Kalau kamu kreatif, kamu bisa membedik foto dengan 45 spot yang berbeda. Untuk harga tiket masuk hanya dipatok Rp35.000 dan di Big End hanya Rp50.000 saja. Cukup terjangkau dan di saat liburan kemaran seperti ini, Green Mansion bisa menjadi pilihan wisata bagi warga Semarang. Apalagi untuk mereka yang ingin memperkaya koleksi foto mereka. Tak perlu jauh-jauh pergi. Green Mansion jadi ikut wisata yang baru di Kota Semarang. Green Mansion jadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat tentang masyarakat Kota Semarang. Ya, menarik sih. Jadi ada alternatif wisata baru di Semarang yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Sudah melihat semua spot foto yang di sini sih? Belum. Belum baru 3-4 ini. Sudah ambil foto semua? Belum juga. Kalau menurut saya sih sudah cukup bagus di sini. Sudah banyak banget, apa, kayak foto-foto bikinnya. Itu cukup kreatif juga kalau yang membuatnya. Jadi kayak lebih memikat anak muda yang zaman sekarang ini buat bisa ke sini, bisa eksplor ke sini. Ya, dan juga dengan adanya spot foto-foto baru di Semarang. Jadi memperkaya Semarang dengan adanya tempat-tempat wisata baru sehingga dapat menarik. Banyak wisata awan datang apalah Semarang sehingga dapat memperkaya lagi keadaan ekonomi di Semarang. Harga tiket masuk masih terbilang terjangkau. Untuk hari biasa Rp35.000 dan saat akhir pekan Rp50.000. Dengan jam operasional, weekday pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan weekend pukul 11 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Restu Indah melaporkan.